Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Nah, tentu saja bangsa Indonesia kalau membangun museum nasionalnya, tentu kepala museum atau para pemimpin proyek permusiuman di Indonesia itu harus melakukan studi wilayah secara mikro. Jadi tidak makro ya. Jadi kalau mikro itu berarti melakukan kegiatan riset yang detail. Artinya, kita harus mempunyai database mengenai wilayah Indonesia dan kemudian dilihat dari perspektif. yaitu sejarah dan etnografi. Jadi, Indonesia yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan yang saya kira sangat benar-benar beragam Indonesia tidak hanya terdiri dari tiga kebudayaan seperti Meksiko, tetapi bangsa Indonesia mungkin bisa sampai ratusan ya, ratusan bahasa dan budaya itu. Nah, tentu saja mereka mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri dan juga budayanya sendiri-sendiri. Nah, ratusan budaya yang unik ini memang harus dilakukan pengkajian dan riset. Nah, agar supaya museum nasional yang kita bangun tidak hanya menggambarkan kekayaan kebudayaan Indonesia, tetapi bisa mengungkap rahasia atau kata-kata bisa mengungkap persoalan yang berkaitan dengan cita-cita sebagai bagian dari suku bangsa tertentu dan kemudian juga sebagai bagian yang menyeluruh dari bangsa Indonesia. jadi sejarah lokal kembali kita ke sejarah lokal ya jadi sejarah lokal itu adalah suatu upaya untuk pengungkapan ya, sejarah-sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan sebagai history from within. Jadi, history from within bagi bangsa Indonesia itu menunjukkan kekayaan yang luar biasa, kekayaan historis yang seringkali bangsa Indonesia menganggap sepele, bahkan mungkin dipandang sebelah mata. Nah, padahal orang-orang Barat, orang-orang Belanda yang mencelah karya-karya historiografi Indonesia itu mereka mencelah tetapi mereka meneliti. Nah, hasilnya ternyata mereka memang bertujuan agar bangsa Indonesia itu ya, harus dibunuh ya, karakternya dengan besiwar, dengan perang urat saraf, ya, bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang tidak akan pernah maju bangsa Indonesia akan selalu dijajah oleh Belanda. Jadi, kepongahan seorang gubernur jenderal yang mengatakan bahwa bangsa Belanda telah menjajah Indonesia selama 300 tahun dan kami akan menjajah kembali 300 tahun yang akan datang. nah, jadi, kepongahan itu memang karena dilandasi oleh keberhasilan mereka untuk mengungkap budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Jadi, dengan dua cara itu, bangsa Belanda bisa mengetahui titik kelemahan bangsa Indonesia. Nah, sehingga mereka bisa menguasai dengan mudah bangsa Indonesia dengan cara budayanya itu. Jadi, budaya dicari kelemahan-kelemahannya. Nah, tetapi bangsa Indonesia harus mencari kekuatan-kekuatan budayanya. Nah, itu harus dimusiumkan dan di kemudian hari harus di internalisasikan supaya bangsa Indonesia akan berhasil membuka kabut dari kehidupan yang ya, katakanlah susah, dijajah, miskin, dan kesengsaraan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berbudaya, bangsa yang hidup sejahtera. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.